Oke, kalian pernah gak di posisi dimana kayak udah lama banget pake keyboard yang suaranya tuh enak gitu Terus kerasa rindu sama feeling mengetik yang clicky-clicky gitu Itu yang lagi gue ngerasain sekarang Dan saat gue ngecek-ngecek keyboard yang clicky itu di market kira-kira harganya sih ya ada 200-300an sih But kebetulan banget ya ini kebetulan banget sih NIEK tuh bilang mereka mau rilis produk baru Dan gue tanya dong produk apa ya kan Terus mereka bilang mereka mau ngerilis keyboard yang switch-nya tuh removable Dan tentunya clicky juga ada di dalam keyboard itu Kita tanya dong harganya Dan dia kasih tau kita tuh range harganya ada di 200an Under 300 ribu udah removable switch gitu Gila gak? Nah itu kenapa gue langsung iain dan kita lanjut aja Ini dia NIEK Saber Forvector yang diambil ini TKL ya Cukup pas sih dan aman juga buat yang baru mau pindah dari keyboard membran ke mechanical Karena nih untungnya keyboard ini tuh udah nyedihan semua fungsi-fungsi yang ada di keyboard mechanical pada umumnya Seperti ganti switch, keycap, ya itu fungsi utama dari keyboard mechanical ya kan Dibanding kalian beli keyboard mechanical gak tau ada namanya bisa cabut switch gitu ya kan Mending yang ini aja nambah dikit ya kan Oke kita lanjut Buat kalian yang suka RGB sayangnya keyboard ini tuh belum RGB Masih rainbow aja Tapi ini selera Ada yang suka rainbow, ada yang suka RGB Mungkin kalau kalian suka RGB Gak cocok Tentu Gue gak bakal maksa ke kalian buat ngambil keyboard ini Kalian bisa cari keyboard lain dengan nambah dikit uangnya Tapi kalau kalian budgetnya pas-pasan Ambil ini aja Ataupun kalian yang gak butuh banget lampu sebenernya ya Lampu di keyboard tuh kayak muah gitu Kayak Oca kan, Oca TXT Oca TXT itu kan gak suka banget sama RGB gitu Jadi ini cocok gitu Bisa dimatikan RGB-nya Diredupin aja Jadi gak butuh RGB gitu Nah ini bisa sejak Terus kalau kalian tanya soal konektivitas Kalian dilihat dari B-roll udah pasti tau Ini keyboard cuma wire only Yang gak bisa dicabut kabelnya Ya jadi kalian harus jaga baik-baik kabel ini Karena kabelnya juga belum branded Jagalah kabel ini baik-baik oke Jangan di pelintir-pelintir gitu Taruh aja semestinya Oke Soal keycap sih aman aja sih Ini udah double injection Jadi udah agak gampang kudar lah Untuk jangka panjangnya Lanjut Sebelum gue langkah lebih jauh Kita Bahas aja lah harganya Karena kebetulan pada saat video ini dibuat Produk ini sudah launching ya Harga keyboard ini tuh ada di Rp275.000 aja Dengan fitur yang menarik banget sih menurut gue Oke kita lanjut lah ke PCB Ataupun switchnya Untungnya varian dari switch yang ditawarkan ini Gak datang cuma blue aja ya Tapi dia lengkap nih Ada red, ada blonde Ya kalau kalian butuh yang linear Kalian bisa ambil red aja Atau kalian yang masih butuh feedbacknya ya Brown itu cocok banget Dan gak mau ada berisik-berisik gitu ya Itu brown cocok banget Tapi kalau kalian mau clicky Cekrak kecik Cekrak kecik Ya kan Sering liat di warnet keyboard tuh Cekrak kecik Cekrak kecik Ya kalian bisa ambil yang bluenya Oke Gak sampai disitu PCBnya juga Gak bilang udah lima fable switch Tapi Switch yang bisa dicabut ini Ribet dan sulit Seperti biasa Otemu ya Switch otemu ini agak Rada ribet nyabutnya Socketnya juga soket otemu Jadi memang rada ribet Jadi gue mau wanti-wanti Sekali lagi Kalau kalian mau cabut switch Pastikan ada tujuannya Ya ada tujuannya Karena sekali kalian cabut Itu switchnya Pastinya sudah rusak Jadi Memang ada tujuan Mau ganti switch oke Jangan iseng-iseng Nyabut switch gitu Sobar Segitu aja sih Yang bisa gue infoin ke kalian Soal keyboard satu ini Dan gue rasa ini sih Di angka 200an Sudah meng-cover semua yang Kebutuhan-kebutuhan kalian Mulai dari lampu Ya kan Kayak LED Dia udah ada rainbow Mau single juga bisa Terus Ya memang yang paling worth it sih Harganya juga Masih under 300 ribu Jadi bisa jadi Masukkan wishlist kalian Kalau kalian Masih pakai keyboard membran Dan belum berpindah Ke keyboard mechanical Atau punya kepikiran Buat ngubah ke keyboard mechanical Tapi Budgetnya Masih terbatas Ini bisa salah satunya Mungkin segitu dulu Untuk kemasan gue kali ini Like kalau suka Subscribe channel ini Kalau suka channel ini Bermanfaat dan kasih tau gue Pernah apa lagi yang kalian pengen Gue bahas segitu dulu Gue mampu-mampu diri Bye-bye